Kitab Ayub, Pasal 23 Ayub menjawab Kemudian Ayub menjawab Aku masih mengeluh sampai hari ini. Aku mengerang karena Allah masih membuat aku menderita. Semoga aku tahu di mana menemuinya. Semoga aku tahu bagaimana pergi kepadanya. Aku akan menerangkan masalahku kepadanya dan membuat perkaraku untuk menunjukkan bahwa aku tidak bersalah. Ia dapat memberikan jawabannya dan aku akan mengerti. Aku akan memperhatikan apa yang dikatakannya. Apakah Allah memakai kuasanya terhadap aku? Tidak, ia akan mendengarkan aku. Karena aku orang jujur. Ia membiarkan aku mengatakan perkaraku. Kemudian, hakimku membebaskan aku. Jika aku pergi ke timur, Allah tidak di sana. Jika aku pergi ke barat, aku masih belum melihat dia. Bila Allah bekerja di utara, aku tidak melihat dia. Bila Allah berbalik ke selatan, aku masih belum melihatnya. Namun, Allah mengenal aku. Ia menguji aku dan melihat bahwa aku semurni emas. Aku selalu hidup sesuai dengan kehendak Allah. Aku tidak pernah berhenti mengikut dia. Aku selalu taat kepada perintahnya. Aku mencintai firman dari mulutnya lebih daripada mencintai makananku. Allah tidak pernah berubah. Siapa yang dapat bangkit melawan dia? Ia melakukan sesuatu yang diinginkannya. Ia melakukan rencananya kepadaku dan dia mempunyai banyak rencana untukku. Oleh sebab itu, aku takut berdiri di hadapannya. Hanya membayangkan tentang itu, aku ketakutan. Takut akan Allah membuat aku kehilangan keberanian. Allah yang maha kuasa membuat aku takut. Yang telah terjadi pada aku adalah seperti awan gelap menutupi mukaku. Tetapi gelap tidak membuat aku diam. Terima kasih telah menonton!